Sampai jumpa lagi bersama saya dan The Project, dan kami berada di sini. Oke guys, oke oke oke. Sekarang waktunya, ini kamera sudden move juga ya. Kaget gue. Keluar-keluar dari WC. Oke, langsung aja kita hari ini mau ngebahas konten tentang motor deh. Berhubung kemarin itu video opening yang baru di Youtube kita ini. Mungkin kemarin udah gue masukin konten tentang expander gue. Dan artinya kalau mobil itu sudah back in the content, gue akan garap lagi guys ke depannya. Dan tentunya sekarang project yang gue menyelamatkan si Ninja nih, walaupun nggak terlalu terlihat perubahan besar yang secara signifikan. Tapi menurut gue ini patut gue kontenin kenapa? Karena gue di sini melihat banyak banget jaman sekarang tuh lady bikers guys. Ini yang punya cewe sih. Dan tentunya kalau gue bisa bilang dengan motor yang seperti ini, menurut gue yang amazing banget. Nah, jadi sejarah motor ini sebelum sudah tercat seperti ini, jadi sebelum gue introducing our painting, jadi tampilannya seperti ini guys. Oke guys, jadi kalian udah lihat ya sebelumnya tampilan motor ini seperti apa. Makanya di awal video gue udah menyebutkan misi gue dan tim Earth untuk menyelamatkan motor Ninja ini. By the way, ini adalah motor Ninja 250 ABS guys. Jadi ini bukan yang zetek-zetek yang uang-uang-uang-uang. Nggak guys, tapi ini masih yang belum 4 silinder. Jadi tampilannya seperti ini, yang tadinya tuh terwrapping dengan sticker yang dipakai hanya sekitar 2 minggu ya. Setahu gue curhatan dari sang owner alias ibu Ode. Oke, saya bisa melihat disini juga ada jedai. Ya, yang gue tuh sebenarnya ngiri banget, pengen banget di motor gue juga ada jedai. Sebenernya. Dan ini nggak penting sih, ini udah out of the topic mestinya nih. Tapi berhubung gue seneng banget kenapa bisa membantu menghaveningkan suatu impian seseorang terhadap motor. Kesayangannya guys, jadi disini gue bisa melihat sebuah pelajaran lagi. Jadi untuk merawat motor tuh nggak harus cowok yang bermain ke arah otomotif gitu guys. Tapi perempuan pun juga zaman sekarang lagi gokil banget. Dan sampai akhirnya, ini motor yang kita ciptakan alias kita buat, bukan motor yang kita rakit ya kita ciptain ya. Tapi kita hanya membantu dari segi eksterior seperti biasa di bidang kita ini adalah dengan cet kita ini. Ini gue kasih tau, ini adalah cet yang gue kasih nama champagne alias kalian tau kayak macam apa nih, minuman-minuman gitu ya. Jadi warnanya dia ini, kalau kalian mau lihat real, ini bisa transisi warna ke abu-abu dan sedikit ke gold guys. Jadi ini bener-bener cet syralik andalan earth auto concept alias kalian bisa lihat portfolio kita dengan cet-cet kita berbagai macam itu ke Instagram kita at earth.premium guys. Jadi ini adalah udah, apa nih, menurut gue warna yang unik dan bisa dibilang jarang banget orang pakai. Dan menurut kalian gimana? Boleh aja komennya di bawah. Dan kalau kalian mau lihat finishingnya guys, ini masih mentah banget. Gue kasih furnishnya yang ekstra solid guys untuk menunjukkan, dia ini cetnya tuh syralik banget nih. Si paling syralik dah pokoknya kan. Gue disini menemukan beberapa detail juga yang gue mau rubah. Contoh kayak gini guys, kalian boleh lihat dari sisi sini. Oke guys, jadi detail seperti apa yang tadi gue temukan adalah seperti ini guys. Jadi ini adalah barang yang tadi gue lepas. Ini gue juga nggak ngerti maksudnya apa. Tadinya ada pemegang kenal pot seperti ini. Kalau nggak salah menurut gue, hal seperti ini nih konyol banget gitu loh. Jadi ini adalah bracket apa nih? Pemegang kaki AC ya setau gue ya. Ini mirip banget karena ada lubang-lubangnya nih guys. Ini bracket kaki AC kenapa bisa nempel ke motor ya? Gue juga bingung nih. Dan tentunya karena gue geli alias gue nggak mau ya. Ibaratkan ada barang-barang yang aneh tertempel di kendaraan otomotif kalian. Apalagi kita konteksnya disini modifikasi loh. Tapi nggak begini juga gitu. Oke, jadi gue paling nggak suka ngelihat hal-hal seperti ini guys. Akhirnya gue copot. Dan udah, kita buang aja guys. Gue nggak suka. Dan tentunya kalau tadi kita lihat nih, di wilayah sektor-sektor mesin setelah kemarin gue bongkar, mudah-mudahan footage-nya sih ada banyak banget kabel-kabel dan baut-baut yang tidak terpasang di areanya. Jadi, ya ini motor kemarin gue denger ceritaan dari ownernya sempet overheat apa segala macem. Ya wajar aja namanya clamp di selang radiatornya. Itu ternyata kendor semua guys. Sampai akhirnya ini gue udah cek, udah normal. Nggak ada rembesan-rembesan tipis. Dan menghasilkan motor yang seperti ini. Menurut kalian gimana? Dari segi warnanya, cocok atau tidak? Boleh komen juga di bawah. Dan buat kalian yang mau nge-chat motor atau nggak mobil kesayangan kalian, dan kalian feel free to ask. Jadi DM aja ke Instagram kita, at earth. Bukan dot sih. Underscore premium. Dan tunggu aja, saksikan aja. Karena ini guys, menurut kalian nih, dengan sudut pandang yang dari kamera itu, ngeliat ke wilayah sini, pertama yang gue liat motor ini adalah satu, ringkih. Ringkih di mana? Adalah di kaki-kaki. Kenapa? Karena kakinya ini masih menggunakan ukuran yang standarnya. Jadi ya gue bisa liat, kayak bodinya tuh depan nih, dari segi ini nih udah padet banget guys. Gue demen banget sih. Ini ninja yang menurut gue paling padet di wilayah pertengkiannya nih. Dan wilayah depan nih. Gila, ini padet banget. Udah oke. Tapi kaki-kakinya guys, ini kecil banget sih. Menurut gue juga, bandnya ini gak tau nih, ini soft compound atau, botak guys. Kayaknya kurang meril ini. Gue gak tau, ini botak bandnya ya. Jadi, ke depannya gue bakal, rombak semua. Mudah-mudahan gue bisa kasih, clue alias hint, for today adalah, gue akan ngerombak setelah bodinya yang tertempel seperti ini, warnanya seperti ini, gue rilis, gue akan merubah kaki-kaki ini bisa sejajar dengan Moge guys, alias motor gede. Jadi ini, ya, mantep lah ibaratkan. Gitu. Dan apalagi ya, sekiranya yang faktor-faktor kalian harus perhatikan sedikit di motor kalian. Kalau tadi ibaratkan, gue juga menemukan ada beberapa ini, beberapa titik di motor ini, kayak seperti panel belakang sini. Nah, kalau restorasi di kami ini, jadi kalau kayak, misalkan body part kalian patah gitu. Kalian tuh khawatir untuk membeli spare part-nya gitu. Nah, kita di sini bisa nambahin juga, dan kalian bisa lihat perbandingannya. Kalau yang ini, OIM nih guys. Ini Orion. Nah, ini tambahan dari kita nih. Ini kita bikin sendiri. Jadi, benar-benar kita menyerupai, barang-barang OIM-nya. Jadi, bukan kaleng-kaleng ya guys ya. Dan tentunya, kalau masalah proses pengerjaan waktu, untuk meripain motor seperti ini. Biasanya kita, memakan waktu sekitar 1 minggu, sampai 2 minggu guys. Tapi berhubung, di sini banyak banget kerjaan, yang gue tuh harus touch up, dari segala segi. Wah, ini lumayan sih. Apalagi, sang owner tuh kebenaran, gue ucapin thank you banget, udah support Earth. Dipercayakan lagi, soal modifikasinya guys. Jadi, ini motor, berkelanjutan. Sampai akhirnya, sekarang gue akan merombak, ke wilayah kaki-kakinya guys. Oke? Mungkin, gue gak bisa panjang lebar, karena hari ini, emang pemanasan gue, untuk memberi tahu, soal, chat. Jadi, kalian nanti, bakal melihat, perbedaannya ya. Chat dari kita di sini, dan karakter warna, yang kita ciptakan, khusus untuk, motor satu ini, menurut kalian, oke atau enggak? Jadi, so stay tune aja, mudah-mudahan, di part 2, sampai dengan finish, untuk motor ini, kita akan tampilkan, langsung sekalian, tes ride di jalannya, tampilannya akan seperti apa. Oke? Mungkin, gue ingetin lagi juga guys, kita di sini juga ada, apa nih, devisi merchandise guys. Jadi, kalian bisa dapatkan langsung, via, at earth.industries, dan tentunya juga, sudah tersebar luaskan, melalui, digital market, alias, kalian bisa dapatkan, via Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak juga, dan tentunya, yang terakhir, yang lagi hits banget, yaitu, TikTok Shop. Jadi, kalian boleh follow aja, at earth.industries, disambung semua itu, di wilayah TikToknya guys. Oke? Hari ini, cerita-cerita gue, sekaligus opening video, tentang Ninja 250, segini dulu, thank you for watching, and be the best on earth guys. Bye-bye. Bos, itu, keren sih bos. Waduh, apalagi, ini nih, gue bingung nih, tadi, dirimu ya, udah ngagetin gue nih, keluar dari WC, tiba-tiba kamera, gue kaget, ya kan? Ini, gue mau closing, lu potong lagi, gue gak boleh closing, kenapa sih? Ini menarik kayaknya, penontonnya TV suka. Ini, gimana? Menurut kalian, mau di kontenin atau enggak nih? Kalau kalian mau lihat, perkembangan Ninja Kiss gue, seperti apa, dan spek dalemannya seperti apa, boleh aja komen di bawah, gue tunggu, dan mudah-mudahan, dengan adanya, teamwork baru kita, kali ini, bisa lebih menghangatkan hubungan kalian, dan kami secara online. Jadi, chat aja ya, feel free to chat, oke? Be the best on guys, bye-bye. sub indo by broth3rmax